Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua apa kabar anda hari ini semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika dan masih seperti biasa saya berada di bukit di sini kita akan lihat hasil pengasbalan yang baru saja selesai di lintasan runoff tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 oke pada hari ini pengasbalan sudah selesai untuk lintasan runoff tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 hanya menyisakan dua alat tandem ruler di sini sedang melakukan perapian atau pemadatan di lintasan yang sudah dilakukan pengasbalan kawan-kawan oke kawan-kawan ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika sudah sampai rampung mantap selain dari hasil pengasbalan di sini kita akan review juga sistem dry nasi induk Hai di tikungan yang ke-11 di sini tembus di tikungan yang ke-11 tepatnya di area reklamasi Ayo kita akan lihat dari sini kawan-kawan ya perlu diketahui bahwa sistem dry nasi induk ini berasal dari tengah-tengah sirkuit Mandalika dan melewati di bawah lintasan tikungan yang ke-13 dan untuk progresnya saat ini sedang dilakukan penimbunan dinding dry nasi di sini selain itu juga akan dilakukan penimbunan di sisi kiri akan ditimbun rata dengan area pemakaman di sini ya keberadaan dry nasi induk ini sangat penting dan salah satunya sebagai pengendali banjir nantinya di area sirkuit Mandalika karena dry nasi semacam ini banyak dibuat baik itu di luar sirkuit Mandalika sendiri maupun di dalam dan salah satunya ini adalah berada di dalam area sirkuit Mandalika dan dialirkan yang akan keluar di Laguna di depan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya, disinilah nanti Air yang berasal dari sirkuit Mandalika akan dialirkan Ini adalah laguna di Pante Seger Di depan kita adalah Pante Seger, kawan-kawan Terima kasih telah menonton Dan kita lihat lagi hasil pengaspalan yang baru saja dilakukan di runoff tikungan yang ke-12 Ya, inilah hasilnya Masih berwarna hitam pekat Bertanda aspal ini masih baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang di bawah kaki saya ada sekor burung Saya tidak tahu namanya Secara detail Ternyata ini adalah seekor burung Dan kalau saya mau Saya tinggal dokap saja Tapi kasihan Burung ini terima kasih telah menonton Karena matanya terima kasih telah menonton Karena matanya terpecam Persis Warna bulu Warna bulunya seperti kayu atau sebatang ranting yang berada di sebelahnya Ya ini adalah sebatang ranting Dan ini dia burungnya Dan Rumputan di sekitarnya juga mirip dengan warna bulunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ini adalah aktivitas hasil pengaspalan yang baru saja dilakukan Ya walaupun sedikit Ya walaupun sedikit ada aktivitas disini Yaitu pengukuran bekas pengaspalan yang baru saja dilakukan disini Ya hanya menyiksakan satu alat tandem roller Pasti melakukan pemadatan kawan-kawan Dan kita lihat burungnya lagi Aduh terbang dia